Terungkap fakta terkait pembunuhan pemandu karaoke asal wagir yang bayatnya ditemukan di Semak-Semak di wilayah Pakisaji berselasa 23 Maret sore dari keterangan polisi dan pihak keluarga. Keluarga menyebut kondisi korban dengan nama Ayu dikenal sebagai sosok yang mandiri dan dirinya yatim piatu. Sementara pihak Bolsek Pakisaji mengungkap kondisi korban saat ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa dan dugaan awal terkait peristiwa pembunuhannya. Polisi juga mengungkap pekerjaan korban yang dikenal sebagai seorang pemandu karaoke. Kasus pembunuhan di Kabupaten Malang ini bermula dari penemuan bayat perempuan dalam kondisi setengah telanjang di Semak-Semak. Korban ditemukan di pinggir jalan Raya Pakipan Pakisaji, Kabupaten Malang pada selasa 23 Maret 2021 sore. Bayat korban pertama kali ditemukan oleh tukang sampah sekira pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Kapusak Pakisaji AKP Edi Pernama mengatakan dugaan penemuan mayat perempuan itu berkaitan atau sebagai korban pembunuhan langsung mengumumkan didasarkan pada kondisi mayat. Dinebukan luka tusukan di tubuhnya dan ada temuan luka lain. Polisi menyebut korban sebagai korban pembunuhan atau penganian berat yang berujung kematian. Tidak hanya itu, korban diduga juga jadi korban ruda paksa atau diperkosa. Terkait kondisi luka yang dialami korban, Edi belum bisa menerangkan secara gamblang karena masih menunggu hasil visu. Edi mengatakan bahwa keluarga korban juga telah mendatangi Kapusak Pakisaji guna memastikan bahwa perempuan yang tewas tersebut merupakan anggota keluarganya. Pasalnya, kabar dari meninggalnya Ayu, kata Edi, telah viral di media sosial. Sementara itu, kakak keponakan korban bernama Eko Hermansyah mengatakan bahwa korban bernama Setia Nurmiati atau Kerap Disapa Ayu perlu menikah dan korban merupakan anak Iyating Piatu hanya hidup bersama kakaknya yang bernama Reni dan neneknya saja. Namun kakaknya tersebut sudah meninggalkan korban karena telah berkeluarga. Selain itu, diketahui juga korban jarang berada di rumah. Korban bernama Ayu tinggal di sebuah kos-kosan di daerah Pakisaji, Kabupaten Malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!